Yang tadi kita saksikan adalah deretan kasus-kasus yang muncul, gugatan praperadilan yang muncul, katanya itu sarpin efek. Pak Sarpin, itu dampak dari keputusan Anda ketika memenangkan gugatan praperadilan. Sarpin efek, dampaknya sampai sejauh ini itu Anda pertimbangkan atau Anda tidak melihat dan tidak memperdulikan apapun hasil dari keputusan yang Anda keluarkan? Bukan masalah peduli atau tidak, ini kan masalah perlindungan terhadap ahazazi manusia dalam khususnya tersangka. Kenapa saya mengambil putusan seperti itu? Saya sudah pertimbangkan secara matang dalam putusan dan tidak perlu saya ulangi di sini dan tidak boleh juga saya bicarakan di sini. Tapi yang pasti perlu saya katakan dan perlu saya sampaikan adalah bahwa penyidik sekarang tidak perlu khawatir. Banyak-banyak orang mengajukan praperadilan terhadap ditetapkan dia sebagai tersangka. Sepanjang penyidik sudah bekerja secara profesional, sudah bekerja menurut ketentuan hukum acara. Karena itu proses penyidikan diatur di dalam KUHAP dan hukum acara tertentu lain dalam pidana khusus lainnya. Sepanjang itu dilakukan benar, permohonannya kan pasti ditolak. Kalau saya hakimnya, kalau itu prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan penyidik itu tidak bertindak sewenang-wenang, tentu akan ditolak permohonan praperadilan. Ini tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Dan Anda juga tidak khawatir kalau kemudian suara-suara mengatakan, wah putusan Sarpin itu membuka tabir gelap pemberantasan korupsi. Hakim yang pro-koruptor, ada suara-suara seperti itu Anda juga tidak memperdulikan sama sekali? Bukan saya tidak memperdulikan. Ini harus dipilah. Praperadilan itu bukan pemeriksaan perkara korupsi. Ini menyangkut masalah proses. Jangan dicampurkan, adukkan antara hukum material dengan hukum formal. Ibarat kereta api, ini hukum acara, ini relnya. Ketika kereta api itu harus berjalan di relnya, itu baru benar. Saya ingin ke koalisi, teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, ada Feby Yoneta yang duduk di audiens. Apa dampak dari putusan hakim Sarpin kalau Anda lihat? Kalau saya sebetulnya melihat bahwa dampak dari putusan hakim Sarpin itu bisa pada pelemahan pemberantasan korupsi. Paling tidak ada dua senjata baru yang sekarang bisa digunakan oleh para tersangka korupsi. Itu pertama adalah praperadilan. Faktanya banyak, Sultan Batu Gana dan kemudian juga Hadi Purnomo melakukan presiden yang sama. Yang kedua adalah kriminalisasi. Kriminalisasi itu selalu digunakan kepada siapa saja yang kemudian bermaksud untuk mengkritik. Baik itu putusan atau bahkan proses-proses kriminalisasi dan juga pelemahan pemberantasan korupsi yang terjadi. Oke, Anda dan teman-teman lebih jauh bahkan kemudian melaporkan hakim Sarpin ke Komisi Yudisial? Iya benar. Karena kami menilai bahwa ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim Sarpin. Dalam hal ini, sebetulnya kita harus melihat bahwa putusan praperadilan yang diputuskan, dijatuhkan oleh hakim Sarpin, itu tidak bisa dilihat sebagai murni putusan yang berdasarkan hukum. Maksudnya, jadi Anda curiga ada pertimbangan selain hukum yang diambil? Ya, kami melihat bahwa ada kepentingan-kepentingan di luar hukum yang mungkin mendasari dari putusan tersebut. Apa itu misalnya kepentingan di luar hukum? Kita lihat indikatornya saja, apabila putusan itu berdasarkan hukum, maka seharusnya dia merujuk pada hukum acara yang berlaku. Dan juga kewajaran praktek peradilan yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan hakim-hakim yang mengadili praperadilan terkait dengan permohonan penetapan tersangka. Kita semua tahu bahwa ini satu-satunya kasus di mana penetapan tersangka itu bisa diputuskan dan diterima dan dibatalkan penetapan tersangka tersebut oleh praperadilan. Saya harus kasih kesempatan Pak Sarpin untuk menanggapi. Saya rasa saya tidak perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh kualisi ini. Karena dasar pertimbangan saya sudah seperti saya katakan. Adakah pertimbangan di luar hukum? Adakah kepentingan-kepentingan lain? Mana mungkin hakim itu memutus perkara di luar hukum. Yang jelas, yang pasti, norma hukum prapadilan Pasal 77 itu memang penetapan tersangka itu tidak ada di luar hukum Pasal 77. Tapi mengenai hal demikian, hakim itu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menemukan hukum dan menafsirkan hukum. Karena undang-undang kekuasaan kehakiman jelas menarakan seperti itu. Dan itu saya pertimbangkan dalam putusan. Kalau kemudian tadi dinilai ada melanggar kode etik tidak profesional tadi apapun alasannya dan sudah diadukan ke Komisi Judisial? Silahkan saja buktikan melanggaran kode etik. Seperti saya katakan, dalam memerisah dan mengadili perkara-peradilan yang diajukan oleh pemohon Komendian Pol Budi Gunawan ini, selama proses peradilan itu, Komisioner Komisi Judisial, setiap sidang ada di ruang sidang. Dan dia juga menyatakan membawa staf untuk memantau sidang. Mulai dari sidang pertama sampai putusan. Jadi kode etik mana yang saya langgar? Anda mau katakan bahwa selama sidang diawasi sedemikian ketat? Bahkan Metro TV memuat dalam running tag-nya, Komisi Judisial melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap Hakim Sarpin dan keluarganya 24 jam. Kapan saya mau melanggar kode etik? Setelah ini kita ada tanggapan dari Komisi Judisial, salah satu dari anggota Komisi Judisial untuk Hakim Sarpin. Tapi saya harus break dan saya akan minta tanggapan Anda. Soal itu setelah pariwara tetaplah di mata Najwa. Terima kasih.